Dajjal, ya Dajjal. Kali ini saya akan membicarakan tentang Dajjal sebagai sebuah filosofi kesadaran. Saya akan mengajak untuk melihat kembali tentang Dajjal, namun saya akan memandang Dajjal dari sudut yang lain yang mungkin saja belum pernah dibicarakan sebelumnya. Kali ini saya akan mengajak untuk melihat kembali tentang Dajjal. Dajjal dianggap sebagai keberadaan salah satu makhluk di alam semesta yang mempunyai cerita tersendiri di dalam peranya di muka bumi ini dan menjadi cerita turun-temurun yang dianggap benar-benar terjadi, maka saya akan memuat sebuah makna baru atau memaknai ulang agar kita mendapat pelajaran yang berharga dari cerita yang selama ini kita terima tersebut. Dalam pandangan umum yang banyak ditemukan di situs-situs internet tentang Dajjal ya, situs internet yang menulis tentang Dajjal atau cerita apapun dari manapun, banyak menuliskan Dajjal kurang lebih sebagai berikut. Dajjal adalah makhluk yang masih dalam kategori keturunan Nabi Adam alias manusia. Bahwasannya Dajjal adalah manusia yang sama seperti kita. Ia mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan sebagaimana persis seperti manusia. Bahkan ada yang memberikan informasi, menulis informasi tentang Dajjal yang menyebutkan ciri-ciri fisik dari Dajjal dengan rinci. Dajjal diceritakan akan muncul dan akan mengobrak ablik seluruh kota di dunia, kecuali kota-kota yang dilindungi oleh malaikat. Bahkan dari rekaman pernyataan Dajjal itu sendiri, katanya sudah direkam di dalam sebuah buku di mana Dajjal itu sendiri berkata. Ini rekaman kata-kata Dajjal ya, yang banyak ditulis dalam sebuah buku atau tutur. Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidakkah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku akan singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Toibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku, patkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut. Malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan, di setiap bukit, ada malaikat yang akan menjaganya. Nah, itu tadi adalah rekaman kata-kata Dajjal itu sendiri, menurut sebuah cerita. Lalu, sahabat ruang diri, apakah makhluk yang dikenal dengan nama Dajjal dalam tradisi Arab ya, yang mempunyai ciri bermata satu, itu sudah ada sebelumnya, atau hanya dikenal pertama kali pada zaman Nabi Muhammad di Arab? Dengan hal ini, marilah kita melihat ke peradaban guno sebelum-sebelum itu. Oke, kita mulai dari mitologi Yunani. Yunani juga mengenal makhluk atau monster-monster yang menyeramkan dengan ciri bermata satu. Sama lho. Dan dikenal sangat sakti. Makhluk bermata satu, itu ada yang bernama Argus Panoptes. Ini makhluk yang berhasil membunuh. Echidna. Echidna adalah ibu dari semua monster dalam mitologi Yunani. Mitologi Yunani juga mengenal makhluk bermata satu yang dijuluki dengan Psykops. Makhluk ini berjumlah tiga, yaitu masing-masing bernama Brontes yang berarti guntur, Steropes yang berarti kilat, dan Arges yang berarti terang. Jadi kita mengenal, ternyata mitologi Yunani juga ada makhluk yang bermata satu yang sangat sakti. Kemudian kita lihat di tradisi Mesir. Mesir juga mengenal simbol tentang mata satu yang dinamakan Horus. Horus merupakan salah satu Dewa Mesir yang digambarkan bertubuh manusia dan berkepala elang. Ia adalah anak dari Dewi Isis atau biasa disebut dengan Dewi Iset. Sahabat ruang diri, cerita tentang mitologi makhluk bermata satu yang sudah kita bahas tadi, Yunani, Mesir, dapat Anda temukan di mana saja. Nah, di sini berarti bahwa munculnya cerita makhluk bermata satu di Arab atau Dajjal itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, apakah masyarakat Arab terutama Arab Kuno tidak mengenal monster lainnya? Tentu saja ada. Di dalam mitologi Arab Kuno itu sendiri dikenal makhluk yang dinamakan Ghoul. yaitu makhluk yang tinggal di gurun pasir dan memakan para pengelana gurun. Merusak makam kemudian memakan mayatnya. Jadi ada makhluk mengerikan yang dinamakan Ghoul. Itu mitologi Arab Kuno. Nah, kalau demikian, apakah Dajjal merupakan bagian dari mitos? Oke, apakah Dajjal merupakan bagian dari mitos? Bagi saya, ya, karena makhluk bermata satu ini tidak muncul secara tiba-tiba saat itu. Dan, merupakan bagian dari rentetan cerita-cerita dari peradaban sebelumnya yang juga mempunyai gambaran sifat sebagai makhluk yang merusak alam semesta. Nah, kalau Dajjal adalah sebuah mitos, maka bagaimana orang modern memandangnya sebagai sebuah pelajaran yang akan disampaikan oleh pembuat cerita tersebut agar pendengarnya nanti dapat memetik sebuah pelajaran untuk kehidupannya. Tentu ini yang penting. Kita harus bisa memetik cerita-cerita itu, meredefinisikan cerita-cerita itu sehingga kita memetik pelajaran yang berharga. Dajjal dengan simbol bermata satu dilambangkan bahwa dengan kemunculannya menandakan hari kiamat akan segera tiba atau kiamat sudah dekat. Ia akan memporak-porandakan seluruh manusia kalau makhluk itu muncul kabarnya. Bagi saya, Dajjal merupakan sebuah kesadaran bukan sosok. Oke, apabila ia adalah sosok dan digambarkan sangat sakti sehingga dapat memporak-porandakan seluruh kota yang ia lalui dan tidak ada manusia yang dapat menandinginya maka kita akan kembali ke zaman purba yang mempercayai dewa-dewa berkekuatan jahat sebagai monster yang tidak tertandingi. Atau kita juga meyakini adanya Megatron yang menghancurkan bumi yang akhirnya hanya dapat dikalahkan oleh Optimus Prime. Sahabat ruang diri. Apabila Dajjal dipahami sebagai sebuah kesadaran maka kalau ia muncul jelas akan mengakibatkan dunia kiamat. Sekali lagi dunia kiamat. Dunianya siapa? Ya dunia manusia itu sendiri dimana Dajjal atau kesadaran itu muncul. dari dalam dirinya. Dajjal yang bukan sosok akan selalu muncul atau lahir dalam setiap diri manusia dan kemudian kiamatlah dunia manusia sebelumnya. Sebelum Dajjal muncul dan Dajjal muncul dunianya akan berbeda. Oke. Saat ini dunia ini adalah dualitas dimana ada baik dan buruk ada tinggi dan rendah ada sehat dan sakit ada pahala dan dosa dualitas inilah yang menggulirkan permainan-permainan atau sandiwara di muka bumi ini. Dan dualitas ini merupakan simbol dari dua mata yang sedang dikenakan manusia dalam hidupnya sehari-hari. Oke. Dualitas adalah dua mata. Lalu seseorang yang sudah menempa dirinya dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melatih jiwa dan hatinya ia tidak akan tersentuh oleh dualitas tersebut. Walaupun ia hidup di dalam dualitas orang yang berhasil melampaui dualitas tersebut dikatakan sebagai orang yang hidup berkesadaran. Dan kondisi melampaui dualitas tersebut digambarkan dengan simbol ganjil yaitu satu. Apabila diajal makhluk mata satu ini lahir mata satu ini lahir simbol satu ini lahir atau kesadaran tentang melampaui dualitas ini lahir maka dunia manusia sebelumnya kiamat. Dunianya hancur lebur dan ia akan lahir dalam dunia baru yang menjadikan hidupnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam tradisi Kristen ini dinamakan lahir baru. Dajjal si mata satu ini digambarkan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Ya karena setiap manusia yang dapat melahirkan kesadaran melampaui dualitas ini atau dajal ini akan menjadi manusia dengan jiwa yang bebas dan merdeka. Mereka tidak akan terikat dengan dogma karena kesadaran tunggal yang dimilikinya melampaui baik dan buruk yaitu menyandang sifat kasih sayang Tuhan. Karena bagi manusia yang melahirkan kesadaran melampaui dualitas atau dajal ia tidak akan mudah diiming-imingi oleh harapan-harapan oleh janji-janji yang menghiurkan tentang kenikmatan setelah kematian yang ternyata hanya untuk mencari keuntungan mungkin bagi kelompoknya sendiri. Mengapa? Karena ia dapat memegang janji dan harapannya sendiri di dalam beragama yang bertanggung jawab. Jadi manusia yang melampaui dualitas yang digambarkan dengan simbol mata satu lahirnya dajal ia adalah orang yang bisa memegang harapannya sendiri di dalam beragama dan bertanggung jawab. sahabat ruang diri di sisi lain dajal dimunculkan sebagai musuh dari orang beragama. Tentu saja tradisi agama di luar agama timur tengah seperti agama dari India itu tidak akan takut dengan dajal karena memang tidak ada di dalam mitologinya. Dalam tradisi konsep Kristen juga tidak mengenal dajal. Kristen mengenal konsep anti-Kristus yaitu yang menentang dan meyakini akan menghabiskan orang Kristen. Namun hal-hal itu adalah sama yaitu sesuatu yang mengancam keberadaan stabilitas agama. Bisa jadi yang takut akan kemunculan dajal adalah para penjual agama dan penjual Tuhan. Karena apabila dajal adalah memang sebuah kesadaran yang melampaui dualitas yang digambarkan mata satu tadi maka kemunculan kesadaran ini akan mengakibatkan orang yang tidak mudah ditawari dengan jualan agama dan jualan Tuhan. Dan hal tersebut merupakan keruntuhan para penjual agama dan penjual Tuhan. Karena setiap manusia yang lahir menjadi dajal adalah manusia beragama yang penuh dengan kesadaran. Sekali lagi ia adalah manusia beragama yang penuh dengan kesadaran. Jadi mata satu bagi saya adalah lambang melampaui dualitas yaitu lahirnya kesadaran mulia seorang manusia. Sahabat ruang diri apabila kita melihat makna-makna cerita-cerita seperti tadi tentu kita bisa memetik pelajaran bukan hanya takut akan sosok dajal yang menghancurkan tetapi kita bisa melakukan refleksi untuk diri kita sendiri sehingga kita sadar kita sekarang berada di dalam dualitas dan kita melampaui dualitas untuk hidup berkesadaran. Jadi datangnya dajal bukan berarti hal yang harus ditakutkan. Apabila dajal dengan lambang mata satu itu adalah simbol dari melampaui dualitas tentu kita akan menyambut kesadaran itu dengan sukacita kita akan menyambut dajal dengan sukacita karena dengan melampaui kesadaran dengan simbol mata satu kita dapat hidup bertanggung jawab dan beragama dengan bertanggung jawab melahirkan manusia dengan berbudi bekerti mulia tentu saja untuk perkembangan kehidupan kita semua terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri salam cinta dan bahagia selamat menikmati selamat menikmati